Halo guys, hari ini gue bakal nge-review Tak Umpet, game untuk 2-4 pemain yang didesain oleh Alfika Adrian dan dipublish oleh Mahavira Studio yang membantu mensponsor video ini. Membangkitkan kembali game memori klasik, Tak Umpet mengajak kita untuk main sembunyi-sembunyian di sebuah taman bermain. Mari tebak lokasi persembunyian teman-teman kita sambil mengasah memori dalam game yang simple tapi seru ini. Penasaran? Yuk kita lanjut ke cara mainnya. Untuk setup, pemain yang paling tinggi akan menjadi penjaga pertama atau boleh juga ditentukan secara acak. Dia lalu mengocok ke 18 kartu lokasi ini dan membagikan 1 kartu ke para pemain lain sebagai lokasi persembunyian mereka. Jadi dia sendiri nggak dapet kartu. Ambil contoh, kita main bertiga. Para pemain yang bersembunyi boleh melihat kartu mereka tapi jangan sampai keintip sama para pemain lain. Taruh sisa kartu lainnya secara tertutup satu per satu di area tengah untuk membentuk taman bermain dan itulah setupnya. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde. Setiap ronde dimulai dari penjaga dan terus berlanjut searah jarum jam setiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Di giliran kita, kita akan membuka 2 kartu manapun yang ada di taman bermain. Kalau namanya sama, ambil keduanya dan taruh di depan kita. Tapi kalau namanya beda, tutup kembali. Nah, sebagai penjaga, kita punya pilihan aksi kedua yaitu menebak lokasi persembunyian pemain lain. Caranya, sebut satu lokasi apapun. Misalnya, prosotan. Jika ada pemain yang bersembunyi di situ, dia harus segera membuka dan memberikan kartunya ke kita. Kalau ada 2 pemain yang sembunyi di situ, kita bakal dapet dua-duanya. Kalau nggak ada yang pegang kartu itu, ya nggak terjadi apa-apa. Entah kita buka 2 kartu dari taman bermain atau menebak lokasi pemain lain, giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran. Ada 9 lokasi berbeda. 2 kartu per lokasi. Kartu-kartu di taman bermain akan terus dibuka 2 per 2. Jadi si penjaga harus mencari lokasi mana yang nggak ada pasangannya atau yang nggak ada sama sekali. Dan game menyediakan kertas catatan ini sebagai referensi. Satu ronde akan segera berakhir begitu penjaga telah menemukan lokasi persembunyian dari semua pemain lain atau begitu kartu-kartu yang tersisa di taman bermain hanyalah yang tidak ada pasangannya. Kini kita akan lakukan scoring ronde. Para pemain akan mendapatkan 1 poin untuk setiap 2 kartu bernama sama yang mereka ambil dari taman bermain. Dan khusus penjaga, 3 poin ekstra untuk setiap lokasi persembunyian pemain lain yang dia temukan. Catat poin para pemain. Terus kita akan lanjut ke cleanup. Status penjaga berpindah ke pemain berikutnya searah jarum jam. Ke 18 kartu lokasi dikocok ulang. Semua pemain kecuali si penjaga mendapatkan 1 kartu. Sisanya disebar secara tertutup di area tengah. Dan ronde baru pun siap untuk dimulai. Permainan akan segera selesai begitu semua pemain sudah menjadi penjaga 1 kali. Jumlakan poin kita dari semua ronde dan pemain dengan total poin tertinggi akan menjadi sang pemenang. Kalau terjadi seri, menang bareng deh. Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang tak umpet. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. gue bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep Board Gaming!